gila musuh sender gila musuh sender gila musuh sender gila musuh sender hello earth welcome back with me and my challenge guys and we are the earth okay guys kenapa gue bisa ngomong sedikitnya soal challenge ya jadi selama ini sebenernya gue jujur nih ini gue jenuh banget gitu alias di bengkel sini di earth lebih tepatnya terlalu banyak mobil yang ketunda-tunda nih jadi proyekan mobil-mobil kita secara earth mobil pribadinya si earth nih jadi yang tadinya kita udah mengkonsep sampai akhirnya kita disini juga lagi ada orderan gitu ya guys yang bisa diterbilang banyak sampai akhirnya nih proyek-proyeknya ini tertunda semua sampai juga mungkin kalian yang dirumah merasa ini kok lama banget gitu gak ada kelanjutannya padahal udah ditunggu-tunggu udah yang ibaratkan kita nih udah komit udah mendesain dan mau aplikasi tapi berhubung ini order lagi ya cukup banyak dan tentunya guys ini mungkin topik yang kalian tunggu ini soal mpik gue langsung bilang gue bocorin ini soal mpik dan ini berhubung juga ada kagita nih ya media gue nih jadi gue pengen gue gak peduliin ya itu si abdel tuh sedikit tuh pengen bikin mobil kayak apa tapi yang jelas disini tuh udah kayak rongsok jadinya alias dipegang kagak dipegang kagak yang ada itu mobil guys sejarahnya tuh kasian banget gitu kenapa gue bisa ngomong kasian mungkin footage nya boleh dimasukin dia itu ceritanya memindahkan track topnya yang dari si mpik ke bmw dia alias sekarang kita juga bim earth lagi mengembangkan khususnya untuk bmw group ya alias mini cooper bmw itu kita lagi ngembangin unit-unit yang ibaratkan dirakit secara bim earth guys tapi ya gue ngeliat jadi kayak ih kasihan banget itu si mpik ya dan tentunya gue mikir ah dia juga gak peduli sama mobilnya gitu alias kayaknya perlu gue yang turun tangan dan gue juga gak mau ngasih tau ke si abdel karena kalo gue kasih tau berhubung gue sama dia itu aliran modifikasinya tuh bertolak belakang kalo dia lebih seneng tuh mobil yang loncat loncat kember kember rusak ya vendernya rusak tuban ke gerus sebelah itu udah hobinya dia yang rusak tapi kalo gue disini gue lebih seneng bikin aliran kencang guys daily use bisa dan tentunya tuh punya unique selling di mata gitu jadi alias ini nih ada konsepnya tapi gak nyusahin kalian sepenuhnya gitu guys nah berhubung si abdel tuh udah gak peduli kayak sama mpiknya ya karena udah cukup lama guys gue yang akan take over alias gue tadi udah apa nih gue dari tadi sih udah ngechat ya udah ngechat banget nih sama orang-orang earth juga gue minta tolong juga ke mekanik gue untuk udah daripada tuh peleknya yang dipindahin ke BMW dia tuh si SSR nya tuh yang yang chrome ya jadi gue gak mau lihat mobil itu tuh di jack stand mulu guys alias kasihan banget ya sampai akhirnya gue udah lah gue di gudang juga ada pelek yang bisa dibilang yang speknya tuh agresif jadi untuk menjabani dia yang suka camber dan lebar-lebar velg gue punya velg agresif speknya tuh spek evo guys karena disini gue ada evo ada legnum juga VR4 AWD tentunya pasti gue punya spek velg tuh yang rata ya jadi disini gue akan lakuin tuh simpik gue hak milik gitu berhubung ini udah 2 bulan sampai 3 bulan dia gak ngerjain tugas yang udah diberikan alias konsep yang udah dilakukan kita nih gak dikerjain sama dia gue akan hidupin simpik dan gue akan take over mobilnya jadi bodo amat mau dia ngoceh-ngoceh mau apa seenggaknya gue mau panasin dia ketika itu mobil si tempik di tangan gue gue bisa pake harian jadi dia yang bakal keirian sendiri gue yakin guys nah ini buat Kak Gita juga mungkin gue sedikit present ya gue kasih tau gue tadi udah minta tolong mekanik gue tuh angkatin velg gue pasang ban gue punya ban baru lah setengah baru sih jadi gue pake fitmentnya gak pas gue copot gue copot dan akhirnya gue taruh gudang guys dan gue juga punya kaki kaki dan kebeneran kaki kaki ini bisa di aplikasi ke Civic FD jadi gue udah suruh itu airsus gue gak mau tau karena itu udah nyusahin tentunya kalo si Diki si Abdel nyusahin mekanik sini karena dia lepas di jalan lah entah gimana itu tuh nyusahin gue juga jadi gue bodo amat dia pengen ngoceh pengen marah pengen apa bodo amat gue mau pake mobilnya dia gak peduli dia lagi asik sama dunianya dia punya karimun tuh lagi ngegarap proyekan si earth punya karimun gue bodo amat dia udah punya kaki dan impiknya gue yang take over jadi gue langsung tadi udah take kaki gue gak mau tuh namanya mainan bagged alias gue mau ganti estetik gue rubah coil over gue ganti pelok agresif gue dan kita lihat responnya hasilnya juga seperti apa pokoknya cuplikannya seperti ini guys gue langsung aja jalan ini berhubung gue juga lagi sedikit ada editing guys gue lagi ngedit beberapa konsep pemilihan video untuk launching si baby r1 gue yang udah luksnya baru tuh gue lagi pengen ngedit nah ini berhubung Kak Gita kan setengah pengangguran disini ya jadi kita bagi tugasnya gimana nih oke siap ya tugas gak apa-apa ya gue mungkin gue gak bisa tinggalin karena ini udah takutnya keburu sore nih ini mumpung masih siang-siang nih sore udah rada mendung-mendung gue harus kelarin editan ini nih dan tentunya juga mungkin mudah-mudahan di video ini nih membikin penonton setia earth yang selama ini udah setia komen subscribe gue thank you banget nih guys gue apa oke gak akan ngecewain kalian dan tentunya ini adalah era saimbara gue terhadap impiknya diki gue bodo amat ya abdel kamu kelamaan ngegarap mobilnya gue take over gue mau pake di kota biar elu sirik dan menyesal hahaha kita lihat saimbara ini oke so lanjut aja nih barangkali dibawah tuh lagi pada ngerjain ya gue tadi udah ngatur-ngatur tuh mekanik gue juga udah ngomong oke berarti ini udah waktunya kita ngerekam footage buat di jalan dan gue persilahkan bapak media jangan deket-deket sama saya karena saya mau autis lagi us 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 udah rekam aja dibawah bye day 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton 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 mobil lu ceper-ceper hahaha rahasianya gua copotin semua guys haha bodoh amat gua bodoh amat rata kan rata-rata bos Tara tolong pendukung gua anak-anak racing komen saja di bawah jangan peduliin muka dia yang bingung bodoh amat gua yakin bapaknya Diki alias um Bos Tobing tolong dukung saya Om karena saya jujur juga kasihan sama mobil anaknya jadi gua ambil Alif saya ambil Alif enggak ada karena sudah tercabut dari jack stand semua dan gue udah masang-masang jadi gue yang takutnya takover terus ini airsas? static ah static? ada jelas sebenarnya airsas gua juga nyimpen tapi gua nggak kasih tau lu gua nyimpen dimana pasti lu mbat hahaha ini rata bawangnya nggak peduli nanti ada aliran sesuatu yang gua akan ciptakan terhadap mobil Diki itu pasti keren banget banget kebayang nggak? turbo 2000cc jdm wheels agresi spek peletnya white body udah oke lebar semua daily drive fun guys daripada workshop only ya nggak bisa ini udah gua udah capek ngelihat ini bikin mobil berdebu sampai jeruan-jeruan gua nggak bisa balik lagi ke prinsip gua itu clean number one dan bisa dipakai guys ya gua mau separah-parah mobil gua kayak apa nih gua nyimpenin mobil-mobil gua juga disini sekeliling-sekeliling nih itu tinggal starter tuh nyala kalau ada yang mau modalin aki sebenernya iya iya sih daily oke kontes oke race hayo gas nah kan itu prinsipnya nah ini baru the most beautiful SD on earth ya jadi gua udah take over dan gua cuma minta dukungan gua nggak minta dukungan dari ludic gua minta dukungan dari penonton setiap earth nggak nggak kalian minta dukungan aja dengan fit man nggak bagus begini jangan menjadikan satu hari efektif gua menjadi sia-sia it's good gitu liat fendernya rata gua kasih camber tuh dikit guys yang depan karena coil overnya tuh bisa ada camber top ya jadi gua bisa belokin dikit alias gua camberin agresif banget nih ini udah track spec use kayak akinya nih dan kalau lu nggak percaya rakitan mobil ini sama kayak evo gua liat aja kayak akinya tuh sama this is so me kebayang dong tuh udah gede white body lebar tapak ban lebar tuh liat tuh dari bawah tuh waaah keren banget guys menurut gua ini wuh amazing wah ini keren dan lu nggak boleh komplain karena lu udah punya mainan lain hahaha enggak ini bukan jaman SMA setuju nggak tuh guys nih orang tuh harus dikasih paham nih sebenernya bodoh amat yang jelas nanti gua mau rakit dulu sampe jadi gua mau bawa ini mobil jalan terus apa teh bodoh amat kita saksikan aja nanti di vlog selanjutnya ya pokoknya gua bakal bikin anak ini bingung dan nggak akan nyangka kalo mobil dia tuh bisa jalan di jalan gua pasti yang buktiin karena dia sendiri juga hopeless kemaren ngomong tuh mobil gua kayaknya nggak bisa ya dibawa ke jalan iya iya gua ambil alih gua bikin bisa tenang aja tuh lu liat aja tuh lepas dong kalo misalkan gua ganti meterannya tuh pake yang pilot mana udah ada pak ininya cek 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 nih terus uuuuuh liat aja nanti vlognya udah lu nggak usah ambil pusing karena gua juga nyimpenin barang FB nih ada lah beberapa barang FB lu terima beres pokoknya lu liat dan gua yakin bapak lu pasti setuju aliran gua om tolong ya dukung saya om ini pribadi ke pribadi nih om saya kasian sama mobil ini harus dibikin jalan kembali untuk muter di kota kayaknya asik banget bodoh amat deal ya kalo ada yang mau beli jadi gua pokoknya hari ini cuma mau kasih tau ke dia kalo sebenernya oh dari tadi lu seharian suruh gua di luar tuh begini iya kan lu lagi ada mainan baru lu kan udah karimun lu bingung deh dik lu jangan ke bengkel kesini aja iya setting kaki karimun kan lu kan lagi seneng karimun ganti shock ganti kaki semua ya kan ini kan gua bikin dik hehehe bodoh amat guys pokoknya dia mau ngomen apa barangnya itu udah ketempel alias kalo apapun yang sudah tertempel itu tidak dapat dibalikan ke semula iya 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 jadi gitu ya lu gak boleh ambil alih mobil ini apapun yang gua lakuin disini itu hak gua daripada sama dia kalian boleh dong nonton tuh yang pilar lu standar itu udah berapa lama vlognya tayang dan gak ada gerakannya gerakannya cuma heee mau potong pilar ah gitu gua juga bisa bodoh amat sekarang gua udah waktunya my play ya my rules udah balik ke saya saya akan hidupin mobil ini sampe jalan di jalan kita liat alirannya seperti apa dan tentunya gua yakin dengan sabre body kit FD nih tepatnya nih kita liat hasilnya gua gitu mungkin gua kasih tau juga kita ada earth season 2 untuk baju ya ada koleksian baru kalian boleh cek di instagramnya at earth.industry karena stoknya ini udah tambah menipis-menipis guys dan tentunya kalian boleh cek lagi koleksian-koleksian lain yang kita sudah launching di earth industry dan tentunya motor juga gua lagi ada beberapa proyek-proyekan yang akan datang dan tentunya kalian juga bisa liat perkembangan kita dalam merakit motor seperti apa dan hasil jadinya seperti apa itu ada di instagram at earth.motoclans dan tentunya kita total punya 7 instagram guys linknya ada di sini dan tentunya untuk menjadi penghujung kata gua cuma bisa bilang bye bye stans civic fd ya welcome to super street jdm saber ya ini aliran gua bodo amat daripada kepanjangan thank you for watching and be the best on earth guys bye bye